Assalamualaikum teman-teman hari ini tete mau buat cinamon roll teman-teman tau gak cinamon itu apa cinamon itu bubuk kayu manis ya jadi roti ini dikasih isian kayu manis yang ditambah butter dan gula langsung aja yuk lihat tutorialnya langsung aja kita buat yang terlebih dahulu ya panaskan 150 ml susu cair dan 30 gr gula pasir masak cukup hingga gula larut tidak perlu sampai susunya mendidih jika gula sudah larut angkat dan tuangkan ke gelas tunggu hingga hangat kuku jika sudah hangat kuku masukkan 2 sendok teh ragi instan aduk rata diamkan selama derasnya 8 menit hingga berbuih nah sekarang sudah mulai berbuih kalau sudah berbuih seperti ini artinya biang sudah bisa digunakan jika sudah berbuih tuangkan ke dalam 300 gr tepung terigu protein tinggi kita pakai tepung cakra tuangkan sedikit-sedikit sambil diaduk rata dengan sendok kita tuangkan semua biangnya uleni hingga setengah kalis jika sudah setengah kalis masukkan 30 gr mentega dan 1,4 sendok teh garam uleni lagi sampai kalis dan tidak lengket di tangan adonan tidak teteh banting-banting ya setelah itu tutup dengan kain atau serbet bersih dan kering supaya adonannya tetap hangat diamkan selama 30 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat untuk profing tergantung panasnya cuaca ya setelah didiamkan hingga mengembang 2 kali lipat buka serbetnya tusuk adonan dengan jari lalu kempeskan adonan letakkan adonan yang telah dikempeskan di atas alas kerja gelas melebar dengan rolling pin lipat bentuk kotak tutup lagi dengan serbet dan kain bersih serta kering istirahatkan 30 menit agar adonan lebih rileks sambil menunggu adonan diistirahatkan kita buat olesan fenamonnya dulu ya bahannya 3 sendok makan penuh mentega 80 gram gula pasir dan 1 sendok makan bubuk kayu manis atau cinamon campurkan semua bahan menjadi satu campurkan mentega dengan gula pasir kemudian bubuk kayu manis aduk hingga tercampur rata nah kalau sudah tercampur rata ini siap digunakan setelah itu sisihkan jika adonan tadi sudah selesai didiamkan selama 30 menit buka lagi serbetnya gilas melebar hingga berbentuk kotak untuk ketebalannya bisa sesuai selera tetek kurang dari 1 cm kemudian oles dengan olesan cinamon tadi oles sampai merata ke seluruh permukaan adonan yang sudah dipitihkan hingga melebar dan berbentuk kotak kemudian gulung secara perlahan nah setelah digulung secara perlahan sekarang potong menggunakan benang ini tujuannya supaya lebih rapi karena dengan benang lebih rapi daripada menggunakan pisau teman-teman bisa menggunakan teknik ini teteh dapat 13 potong setelah dipotong dengan benang kemudian taruh di cup aluminium foil atau paper cup seperti ini kemudian diamkan diamkan lagi dan tutup dengan kain serbet yang kering sampai mengembang kurang lebih sekitar 30 menit setelah itu tata diloyang kalau tidak punya cup aluminium foil bisa juga ya langsung ditata loyang masukkan ke dalam oven tanggang dengan suhu 190 derajat sampai matang kurang lebih sekitar 25 menit atau sesuai oven yang teman-teman punya di rumah keluarkan cinamondrol yang sudah matang dari dalam oven nah panas-panas begini teteh oleskan dengan butter yang dicampur dengan madu kurang lebih sekitar 1 sendok makan butter dan 1 sendok makan madu aduk sampai tercampur rata kemudian tinggal dioleskan saja fungsi butter ini supaya cinamondrol tidak kering dan cinamondrol tetap empuk meskipun keesokan harinya itu fungsi madunya ya jadi teteh tidak pakai cream cheese frosting ya karena kebetulan tidak punya cream cheese teteh langsung saja dimakan seperti ini kita cobain sama-sama yuk teman-teman ini keesokan harinya ini ya teksturnya tetap lembut meskipun tanpa telur karena teteh pakai mentega dan susu cair serta gunakan protein tinggi ya supaya seratnya bagus oke teman-teman selamat mencoba ya semoga berhasil nah teman-teman itu tadi tutorial membuat cinamondrol jika teman-teman ngerasa video ini bermanfaat share video ini ya kita juga punya instagram IGnya at asahid underscore tehyung dan kita juga punya blog yaitu asahidtehyung.com jangan lupa dikunjungi ya terima kasih teman-teman sudah menonton assalamualaikum dadah selamat menikmati